oke langsung aja kita buka unboxing nah ini dia oke teman-teman jumpa lagi di video saya sudah lama tidak bikin video karena kesibukan yang melanda ya alhamdulillah ya masih sibuk saya harap juga teman-teman sibuk dengan yang menghasilkan gitu lalu sehat dan berkah selalu hari ini mau share nih banyak beredar sekali lagi banyak beredar ht-ht motorola persis kan kayak begini printingnya sama warna biru ini mah gampang ditiru nah tapi belakangnya sama gak kayak gitu tuh nah ini belakangnya tampilan belakangnya seperti itu teman-teman nah ini belakangnya nih ya 4 additional information call cam track tuh ini cam track gitu lalu motorola asli itu sudah pasti dan dapat dipastikan bahwa di dalamnya itu ada nah dari samping kita bisa lihat ya ini ada modelnya XIR C2650 sehabis model ada bekerja di band apa 136-174MHz berarti VHF ya VHF very high frequency powernya 5W nih lalu ada model serialnya serial numbernya sini serial numbernya model nih kode modelnya ZH87JDF9JA2AN nah deskripsinya adalah XIR C2660 136-174MHz atau VHF ya 5W serial numbernya 278TAB 4671 ini masing-masing radio serial numbernya beda tuh serial numbernya beda ya tuh 278TAB 4760 tuh ini masing-masing serial numbernya beda lalu masing-masing part itu ada identification serial numbernya tuh ada dalam kotak ini ada satu buah radio dengan serial number PMUD 348 4AAD AAAA 2-3 kali 1 baterai ini tuh 1 antena ini charger juga ada power supply ada belt clip nih semua ada kodenya ya bukan serial number ini apa ya kode tipe kode tipenya tuh jadi radio SIR C2660 136 174 MHz 5W ini ini tipenya kodenya kode tipenya ini kode baterainya ini PMNN 4476A ini sama semua ini nah kita cek yang satu lagi nah sama kan memang kode tipe tuh sama lalu ada barcode ini ini ada nomor sertifikasi dari SDPPI kominfo tahun 2023 sudah uji kelayakan untuk beredar di Indonesia oke langsung aja kita buka unboxing nah ini dia dalamnya ada kartu garansi nah ini dia dalamnya ada kartu garansi terus ada ini kalau mau terolah asli begini gak pelit-pelit ngasih buku nih tuh bukunya banyak tuh ada buku apa nih nih RF Energy Exposure Training and Product Safety Information for Portable 2-Way Radios tuh gak bisa dibaca nih soal apa nih peringatan dan panduan caution before using this radio read this booklet which contain important operating instruction berarti instruksi operasinya atau operating instruction and then satu lagi adalah nah ini Motorola Solutions Communication Products Limit Warranty and Liability tuh tuh ini diterangin untuk apa namanya warranty-nya tuh dijelasin disini what this warranty covers and for how long tuh meng-cover apa aja sih garansinya dan untuk berapa lama bisa dibaca disini ya nah ini nah adalah quick reference guide-nya ini semua semua tulisan tadi ini tersedia di bahasa Inggris bahasa Chinese Korea dan Indonesia cek ya cek ya quick reference guide tuh jadi guide reference cepat bahasa Indonesia ini ada ah ini dia nih bahasa Indonesia ini ada tuh ini motorola asli begini nih lengkap kitab-kitabnya lengkap tuh panduan referensi singkat anda tuh panduan referensi singkat ini membahas pengoperasian dasar radio dapatkan informasi dari dealer ini nah ini ya informasi keselamatan penting tuh panduan keselamatan produk dan paparan energi RF untuk radio dua arah portable kepatuhan paparan RF dan keselamatan produk perhatian radio ini dibatasi hanya untuk penggunaan di lokasi kerja sebelum mengurangkan radio baca panduan keselamatan produk dan paparan energi RF untuk radio dua arah portable yang berisi petunjuk pengoperasian penting terkait penggunaan yang aman serta kesadaran dan kontrol akan energi RF terkait kepatuhan terhadap standar dan peraturan yang berlaku nah ini ada keterangan soal hak cipta juga and then next 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 kok ini ada gak ada nih harusnya nah tuh kontrol radio antena antena tuh nomor satu ya nomor dua push to talk tombol ptt ya tombol samping yang dapat diprogram programmable button 1 programmable button 2 tombol depan yang dapat diprogram bisa dirubah-rubah ya fungsinya maksudnya dapat diprogram itu tombol kembali awal keypad tombol depan yang dapat diprogram keypad pemilih saluran atau pemilih channel ya tombol menu layar microphone speaker indikator jadi kita bisa tahu nih lokasi speaker dimana lokasi mikrofon dimana indikator LED lokasi dimana ini dijelasin nih disini semua knob nyala mati atau control volume tuh memasang baterai catatan untuk performa optimal isi daya baterai baru selama 14 sampai 16 jam sebelum digunakan untuk pertama kalinya sejejarkan baterai dengan rel di bagian belakang radio tuh kunci pengaik baterai tuh lalu memasang antena matikan radio tuh betul kan radio dalam keadaan mati pasang antena pasang antena dan pada dudukan lalu puter salah jarum jam menyalakan dan mematikan radio puter knob ini sering volume semua daripada bisa nah indikator LED nih berkedip merah radio sedang melakukan transmisi dalam kondisi baterai lemah tuh gagal melakukan uji mandiri setelah dinyalakan berpindah keluar dari jangkauan jika radio dikonfigurasi sistem transponder atau auto range atau sedang menerima transmisi darurat hijau tidak berkedip radio sedang dinyalakan melakukan transmisi berkedip hijau nih semua udah dijelasin disini nih lalu berkedip kuning radio sedang memindai aktivitas mengaktifkan daftar terima fleksibel atau belum merespon peringatan panggilan ini untuk digital biasanya berkedip kuning berkedip kuning dua kali radio aktif mencari site baru terkunci atau belum merespon peringatan panggilan grup ini untuk ranking atau apa multi site multi site operasional di digital nah ini icon layar juga dijelasin disini jadi seharusnya gak ada pertanyaan lagi ini artinya apa ini layarnya apa kalau memang anda beli baru karena sudah lengkap dijelasin disini ini pindah atau scan nada di non aktifkan tone disable ini notification pemberitahuan ini aman gitu kan lock apa unlock oh ini aman ini tidak aman ini bukan lock unlock ini secure ini unsecure tingkat daya ini high berarti ya kan udah itu aja ya gitu teman-teman lanjut ini ini radionya yang tadi saya bilang ada serial number di belakang kan ini serial number ini beda-beda setiap perangkat masing-masing perangkat ini akan beda serial number kalau Motorola palsu serial number hampir sama capek mereka bikin beda-beda ya bingung nah ini kode model yang saya bilang tadi di luar kotak itu ada kode model nah ini kode modelnya ini kode versi nih 01.22.03.00 tuh ini 2020 ya atif Malaysia nah ini nah ini ada sticker sudah sertifikasi sdppi atau kominfo ya di tahun 2023 nih disini gitu ya ini segel dari distributor nah ini 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 ht-nya lalu ini ada apa antena ini dibungkus bro tuh temen-temennya ini dibungkus nih antena tuh dan ada ada part number-nya tuh customer part number namanya iya lupa customer part number tuh kan ada antena ada customer part number baterai ada customer part number nih ya tuh model PMN PMN 4476A PMN 4476A tuh ya cell origin jepen kayak gini baterai kita lihat dulu tuh ini baterainya ya ini original nih belum dipasang belt clip ya belt clipnya masih dibungkus jadi kalau kontrol asli itu adalah ciri-cirinya setiap partnya itu dia dibungkus kalau yang palsu-palsu tuh mana berani dia ngeluarin dana buat ngebungkus masing-masing 4 antena dibungkus gitu kan terus ini apa belt clip dibungkus ini bungkus tuh semua di press ini belt clipnya nih ada kit numbernya juga tuh HLN 9844A yang tadi yang saya tunjukin di kotak itu ya tuh internal tracking HLN 9894 9844A tuh ini kit number ini internal tracking made Indonesia wih bangga ya Indonesia sudah bikin apa belt clip udah ada produksi dalam negeri nih belt clipnya nih belt clip Motorola sudah dibuat di Indonesia lalu ini dibuat di Cina antenanya lalu ini dibuat di mana nih oh ini finish in Malaysia finishing di Malaysia isi cellnya dari Jepang berarti isi cell baterainya lithium cellnya itu dibuat di Jepang di rakitnya di Malaysia oke next ada apa lagi ini ada adaptor charger sampai adaptornya juga ada petunjuk penggunaan juga ada safety instruction instruksi keselamatan oh ini made in China tuh nah ini ada apa namanya serial number sama kit number juga ada disini kit numbernya tuh untuk kontak di Eropa Motorola solution nah dibuat di Cina ya tuh di Taiwan tuh manufacturer tuh leader electronics nah ini yang bikin leader electronics incorporation nah leader electronics nah ini yang bikin leader electronics tuh ya di Taiwan Taipei City next yang kita tunggu-tunggu adalah ini mangkoknya aja sampai di bungkus sendiri nih Motorola asli nih tuh ini kit numbernya ya tuh PMLN 5228B dan sudah pasti di bungkus juga ada ada safety leaflet nya safety instruction nya juga ada tuh ini ya tuh ini saya mau buka tapi masih disegel ya biar nanti user aja yang buka nih karena ini emang pesenan charger tuh nih ya disini tuh disini ada arti dari indikator kalau merah lagi ngecas tuh charging kalau blinking blinking hijau atau kedip-kedip hijau tuh udah 90% lah kira-kira di atas 90% kalau hijau apa hijau static atau hijau nyala aja manteng itu sudah kecas sudah penuh kalau kedip merah error kalau kedip kuning standby tuh ya sudah ada keterangannya dan ini dibuat di malaysia tuh made in malaysia outputnya 11,2 volt 850 mili ampere inputnya 14 volt 1 ampere ini lagi-lagi ada model kodenya tuh pmln yang tadi di luar kotak ya sama tuh pmln 522 8b ini tmln 522 8b tuh sama ya apa kit number nya gitu teman-teman ya inilah motor ralas itu seperti ini masing-masing dibungkus charger nya ada bungkusnya sendiri charger pun antara unit apa single unit charger dan adapternya beda bungkusnya antenanya dibungkus sendiri baterainya dibungkus sendiri benar-benar karena masing-masing ada kit number ya masing-masing ada kit atau part number nya atau model number sehingga kita juga patut berbangga bahwa belt clip motorola yang original ternyata dibuat di Indonesia walaupun hanya belt clip tapi seneng ya Indonesia udah bisa bikin belt clip buat motorola original ini kabar baik juga gitu nah nih ht-nya ya tuh gitu teman-teman ya ini ya motorola original tuh seperti ini yang kita sharing tentang motorola original ya lupa tuh bukunya masukin bukunya kita masukin dulu teman-teman ini ada tadi apa professional quick reference guide dan dan ada motor association communication limited warranty and liability keterangan buat ini ya apa garansi meliputi apa aja dan berapa lama ini RF energy exposure training and product safety dan ini tentunya kartu garansi dari si distributor motor nya gitu ya teman-teman oke teman-teman kita tutup aja kalau ini bisa sama bisa siapa aja bisa nge-print bisa berbanyak tapi kalau ini gak bisa dibuat-buat ini SDPPI 2023 Neo SDPPI ya kalau yang palsu pasti gak ada ininya nih motorola palsu motorola yang murah-murah dibawah 1 juta itu udah pasti gak asli gak mungkin motorola bikin barang murah semurah itu karena gak mungkin safety juga gak memenuhi persyaratan keamanan penggunaan biasanya tuh terus dual band lagi kan yang beredar tuh rata-rata dual band motorola dual band wah motorola dual band dibawah 1 juta gila kali ya motorola dual band biasanya malah mahal nah ini ada serial number model number ada serial number yang ini pasti setiap ht beda-beda ini ini setiap ht setiap unit beda-beda walaupun tipenya sama kayak ini SIRC 2660136-174 ini ada ada 7 unit pesenannya dan masing-masing ini beda-beda serial number karena untuk mengidentifikasi unitnya yang keluar macam pelat nomor aja TNKB ada apa namanya nomor pesen nomor rangka 278 TAB 4818 278 278 TAB 4760 yang ini 278 TAB 4671 tuh ya beda-beda ya kalau ini sama semua karena ini kit number kit model number tuh sama semua dengan yang unit lain nah ini juga beda-beda nih oh ini sama nih sertifikasi nah ini sertifikasi SDPPI yang sudah dari kominfo sudah menguji perangkat pemancar ini atau HT ini untuk dapat dioperasikan dan layak untuk digunakan di Indonesia gitu teman-teman ya terus belakangnya ada gini untuk kontak masalah sel baterainya tuh kalau udah masalah atau keterangan atau safety information soal keselamatan baterai lithium yang digunakan di Motorola ini bisa telepon disini gitu teleponnya dimana kita pakai yang bawah nih ini untuk internasional oke teman-teman sekian share sebentar ya masalah Motorola bukan masalah terkait Motorola yang asli atau yang gak asli oke teman-teman demikian ya sharenya terkait Motorola asli kayak apa sih dalamnya jadi teman-teman bisa ada referensi nanti kalau mau beli Motorola itu asli gak sih ya gak mungkin Motorola di bawah 2 juta baru tuh misalnya ada 1 juta 200 atau 900 ribu atau 800 bahkan 500 ribu Motorola baru itu bukan asli dan bukan Motorola yang mengeluarkan itu hanya perangkat yang di rebranding atau di stikerin lagi Motorola karena Indonesia ini memang target marketnya kan Motorola kalau ngeliat Motorola wih bagus nih akhirnya para produsen atau mungkin supplier nakal meribrand ht murah dengan Motorola sehingga biar cepat laku biar orang tolnya Motorola tuh bagus-bagus padahal lihat tadi ciri-ciri udah saya sebutin kan ada serial number masing-masing dan itu beda terus ada kit number yang beda-beda juga per partnya dari belt clip antena charger charger itu dibagi dua ada desktopnya dan juga ada adapter wall chargernya itu kan adapternya power supply terus hati itu sendiri ada paket numbernya dan serial number dan masing-masing part itu dibungkus satu-satu gitu ya teman-teman baik terima kasih yang sudah menonton video singkat saya soal sharing overview Motorola C2660 asli ini mewakili Motorola Motorola asli ini ya jadi teman-teman gak salah pilih lagi nanti sekian sampai jumpa di video saya berikutnya salam sehat dan sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati